Intro Halo guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Sreger's Youtube Channel Kali ini kami mau ajakin kalian Untuk jalan-jalan virtual lagi nih Dan masih di daerah puncak Bogor Yaitu Nicole's River Park Dan sekarang kita udah ada di lobbynya Dan kita langsung aja pesan tiket disini Untuk harga tiketnya itu Yaitu 80 ribu rupiah Dan ini udah termasuk kunjungan Ke berbagai spot foto di dalam Mini Sue dan juga Nicole's Castle Yap, dan sebelum masuk Akan ada tiket cek yang disini Kemudian tangan kita akan diberi cap juga Seperti ini Dan oh ya guys Disini juga tersedia berbagai wahana permainan Untuk anak juga orang dewasa Bila kalian ingin mencoba Berbagai wahana di dalam Akan ada biaya tambahan pastinya Namun bisa langsung dibayarkan Di boot wahananya masing-masing Dan setelah masuk Kita langsung disambut dengan spot foto Tema laut begini nih guys Jadi jangan lupa untuk siapkan handphone kalian Karena tempat ini menyediakan beragam spot foto yang menarik Dari pintu masuk hingga exit nanti Setelah melalui spot foto laut Dan magic forest tadi Sekarang kita berkunjung ke China dan Korea Nah tempat ini ditata sedemikian rupa Agar terlihat seperti aslinya Dan sebenarnya ini hanya seperti lorong kecil aja Yang harus kita lewati Untuk menuju ke area outdoor Nichols River Park Nah sekarang kita udah keluar dari spot foto Korea Dan langsung kelihatan ya Ada spot foto Santorini disini Tapi untuk kali ini Santorininya kita skip dulu Karena mataharinya terik banget Dan kita langsung menuju ke mini zoonya Dan untuk mini zoonya sendiri Terdapat beberapa jenis hewan Seperti ayam rahman tadi Rusa Angsa Musang Dan berbagai jenis burung Dan masih ada beberapa lagi nih guys Dan memang area mini zoonya itu tidak terlalu luas Tapi cukup oke dan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan anak-anak Kemudian buat kalian yang ingin berfoto bersama dengan berbagai jenis burung disini juga bisa ya Dan nanti akan dibantu oleh petugas-petugasnya Dan kalian bisa membayar seikhlasnya ke mereka Setelah keluar dari mini zoonya tadi Kita langsung menuju ke wahana permainannya nih guys Dan anakku udah gak sabar mau coba wahana disini Dan untuk biaya wahana permainannya ini mulai dari 10.000 rupiah hingga 25.000 rupiah per wahananya Dan dijamin anak-anak pasti happy ya Dan buat para parents Senang aja disini kita bisa coba naik mini roller coaster ini bersama anak-anak kita Ada bumbum car, ada sepeda langit, juga flying fox Nah setelah mencoba beberapa wahana permainan tadi Saatnya kita coba makan siang di Nicole's Super Park Dan untuk menu makanannya disini lebih ke westernnya dan rasanya juga enak-enak semua Namun hanya ada satu masukan dari kami yang kami rasa perlu diperbaiki Yaitu waktu persiapan makanannya Karena disini kami menunggu sekitar 1 jaman sampai menu kami dikeluar Dan ada beberapa menu di kami tuh yang double keluarnya gitu Dan ini anakku lagi menikmati kentang gorengnya Dan untuk menu favorit kami disini yaitu burger dan juga soto ayamnya Rasanya enak Dan untuk range harga main course disini mulai dari 60 ribuan ke atas ya guys Dan ini dia menu makanannya ya guys Temen-temen bisa pause aja ya untuk detailnya Karena memang lumayan banyak variasinya Dan juga disini lebih banyak makanan westernnya Ini dia beberapa foto makanan yang sempat keambil sebelum kami makan Dan setelah kita kenyang makan Kita akan lanjutkan perjalanan untuk explore Nichols River Park ini guys Sekarang kita menuju ke Nichols Castle Dan kelihatan dari seberang castle ini bagus banget dan kayak istana sungguhan Nah untuk menuju ke Nichols Castle ini Kita perlu melewati jembatan yang lumayan panjang Dan kita akan menyeberangi sungai Juga disini terdapat banyak patung-patung Ceritanya kayak ada pengawal istana gitu guys Nah sebenarnya kami juga penasaran ya guys Ada apa aja sih di ruangan-ruangan di castle ini Dan ternyata beberapa ruangan digunakan untuk staff Juga ada tempat sewa kostum Jadi para pengunjung bisa berasa jadi raja ratu sehari ya Dan untuk biaya sewa kostum ini sekitar Rp40.000an Dan kebetulan pas kami datang lagi ada diskon untuk sewa kostumnya Dan ini dia castle utamanya Di depannya itu ada air mancur gitu Memang kelihatan seperti istana-istana di film-film gitu guys Dan sebentar kita mau masuk ya Kita lihat ada apa aja di dalam castle ini Nah dan akhirnya rasa penasaran terpecahkan juga ya guys Jadi di dalam castle utama ini tuh Ada chandelier yang gede banget itu Terus ada buku-buku juga Ada beberapa lukisan-lukisan Terus warnanya tuh warna merah Gold-gold gitu ya Dan ada tangga Tangga ini juga yang cakep banget untuk foto-foto Dan berhubung anak saya nih penggemar berat kereta api Jadi untuk spot foto satu ini tuh gak boleh dilewatkan nih guys Oh iya disini tuh banyak banget petugas yang stand by Jadi buat temen-temen yang pengen diambilkan fotonya Bisa minta tolong sama petugas-petugasnya Karena mereka tuh gercep banget Mereka bersedia banget untuk ngambilin foto kita Dan kayaknya mereka tuh udah terlatih banget ya Untuk ngambil fotonya itu jadi bagus banget hasilnya Lanjut setelah keluar dari castle tadi Kita mau cobain wahana permainan sepeda langit Bener gak ya nama wahananya Mungkin temen-temen bisa bantu jawab ya Saya lupa-lupa ingat nih nama wahananya Tapi ini udah kita lihat-lihat dari seberang tadi Dan untuk mencoba wahana ini Kita perlu membayar 15 ribu per orang Rasanya tuh ngeri-ngeri senang ya guys Cobain wahana ini Soalnya bunyi-bunyi sepedanya tuh lumayan kencang Terus sebenarnya kita gak perlu mengayu sepeda ini ya guys Karena dia ini udah otomatis Dan ada di beberapa titik Kayak berasa banget ada guncangan tipis-tipis gitu Yang bikin adrenalin naik Tapi so far kita tuh happy banget Dan ompung juga happy untuk naik wahana sepeda langit ini Lanjut sekarang kita mau visit Jepan dulu nih guys Lumayan ya Di Nichols River Park kita bisa berkunjung untuk foto-foto di beberapa negara By the way udara disini tuh udah mulai dingin dan sedikit berangin Kayaknya waktu yang pas untuk berkunjung kesini tuh sekitar jam 3 sore ya Memang waktunya agak mepet Tapi udaranya udah lebih bersahabat Untuk area foto tema Jepang ini memang lebih luas ya guys Dan tempatnya juga outdoor Dekorasinya juga memang bagus banget Dan kita akan melewati lorong bambu ini Panjangnya sekitar 20 meter Dan lampunya juga udah mulai dinyalain Jadi lighting yang bagus menambah kesan yang baik juga Di area foto tema Jepang ini guys Bagus banget dekorasinya ya Dan disini ada pohon sakuranya Ada banyak lampion-lampionnya Terus ada ala-ala saljunya juga Dan ini juga anakku seneng banget ya Dia bisa fotoan disini sambil nanya-nanya ini apaan Dan semoga ya cita-cita kita semua Untuk berkunjung ke negara-negara yang ini Juga yang tadi tuh untuk explore Sekalian belajar budayanya juga bisa terkabulkan ya Amin Oh ya teman-teman Disini juga terdapat tenan Yang jualan makanan dan minuman Contohnya makanan takoyaki ini Jadi tenang aja Gak takut kelaparan ya Sambil explore Dan itu dia guys Video review kami di Nicole Super Park ini Dan bagaimana menurut kalian? Apa tempatnya bagus? Kalau menurut kami tempat ini worth it banget Untuk kalian coba Dan next tempat mana lagi nih Yang kalian pengen kami review? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah Dan sekian dulu video kami kali ini Semoga videonya boleh bermanfaat Dan jangan lupa untuk bentuk support channel kami By giving a subscribe, like, comment, and share Thank you so much guys for watching And I'll see you on the next video See you, bye-bye 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 Bye-bye